halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video aku ya seperti biasa aku mau share lagi inspirasi masakan aku hari ini ya meskipun masakan aku ini sangat sederhana tapi insyaallah bisa menginspirasi teman-teman semua nah untuk kali ini aku mau masak ayam krengseng tapi sebenarnya aku tuh gak tau ini masakan apa yang penting aku masak aja gitu teman-teman karena bumbunya itu tidak lengkap gitu ya teman-teman nah disini ada ayam yang sudah aku rebus ya dan untuk tahunya sudah aku goreng ada juga daun salam, daun jeruk, lengkuas sama jahe sebenarnya ini apa itu harus ada ini ya serai tapi aku pas gak ada jadi seadanya saja nah untuk bumbu halusnya itu ada bawang putih, bawang merah karena gak ada cabai rawit, cabai keriting atau cabai merah besar jadi aku pakai cabai merah kecil teman-teman, cabai rawit dan ada juga kemiri nah bumbunya itu tidak lengkap tapi tidak apa-apa seadanya saja ya teman-teman kalau aku seperti itu teman-teman jadi kalau misalnya pas gak ada yaudah seadanya saja gitu oh iya satu lagi dan ada juga kecap manis ya teman-teman seperti biasa penyedap gula garam ya teman-teman nah ini aku aduk-aduk aku tumis dulu untuk bumbunya oh iya tadi bumbu halusnya itu sebelum aku ulek sudah aku goreng terlebih dahulu supaya nguluknya itu lebih gampang ya teman-teman nah sambil nunggu aku masak aku mau sapa-sapa teman-teman dulu hai teman-teman semua apa kabarnya hari ini semoga hari ini dalam keadaan baik dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya tetap bersyukur dan satu lagi tetap semangat ya teman-teman dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari nah untuk teman-teman yang sudah setia nonton video aku sudah subscribe channel aku aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel aku selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman itu tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan disini aku itu membahas tentang inspirasi masakan aku sehari-hari nah sudah selesai sapa-sapanya dan promosinya teman-teman lanjut kita ke masakan ya teman-teman maaf teman-teman ini tuh di pagi hari jadi suara aku itu agak serak gitu nah ini untuk bumbunya sudah masuk ayam sama tahunya sudah masuk tinggal tadi udah aku kasih kaldunya ayam ya air kaldu ayam air rebusan ayam dan ini tinggal aku kasih kecap manis teman-teman secukupnya saja selera teman-teman ya aduk-aduk sampai kecapnya ini meresap merata gitu oh iya teman-teman ada yang sama gak sih kalau pas masak gitu terus bumbunya kurang lengkap gitu yaudah seadanya saja gitu kalau aku seperti itu teman-teman jadi gak harus ada ini itu gak kok seadanya saja kadang kalau males mau keluar lagi gitu ya dan ini aku kasih sedikit ladaku sama sedikit penyedap aku penyedapnya pakai masako ya teman-teman yang rasa sapi tapi kadang juga pakai eroiko sih dan ini tinggal aduk-aduk aja oh iya pas masukin garamnya tidak ke video teman-teman jadi ini alhamdulillah sudah selesai menu kali ini sederhana terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku jangan lupa tonton lagi video aku yang selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati